Halo teman kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama Kak Nurul. Kali ini kita akan membahas soal pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, materi, menganalisis, merancang dan mengevaluasi strategi dan taktik permainan bola besar. Soalnya adalah, salah satu formasi dalam sepak bola adalah formasi penyerangan 4-3-3. Formasi ini memiliki kelemahan, yaitu tim lawan bisa mendapatkan keuntungan di area sayap, khususnya di posisi fullback kanan dan kiri. Hal ini bisa terjadi apabila... Untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas bersama-sama. Formasi merupakan salah satu aspek penting dalam permainan sepak bola. Setiap pemain menempati posisi dengan peran dan fungsi masing-masing. Formasi digunakan sebagai salah satu langkah untuk memenangkan pertandingan. Salah satu formasi dalam sepak bola adalah formasi penyerangan 4-3-3, yaitu terdiri dari 4 back, 3 gelandang, dan 3 penyerang. Formasi ini sering digunakan oleh tim yang memiliki inisiatif menyerang dan menguasai bola dalam pertandingan. Kelebihan dari formasi ini adalah kuat di area tengah karena memiliki 3 gelandang. Dengan begitu, tim bisa unggul dalam hal penguasaan bola melalui pergerakan dan umpan yang dilepaskan pemain. Selain itu, sebuah tim akan memiliki banyak pilihan saat melakukan serangan karena memiliki 3 pemain di depan. Namun, formasi ini memiliki kelemahan. Jika para gelandang dan penyerang tidak membantu pertahanan, tim lawan bisa mendapatkan keuntungan di area sayap, khususnya di posisi full back kanan dan kiri. Selain itu, sebagai formasi menyerang, formasi 4-3-3, rawan mendapatkan serangan balik dari tim lawan. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah C. Para gelandang dan penyerang tidak membantu pertahanan. Gimana teman kece? Mudah kan? Kalau sudah paham dengan penjelasan yang kakak tadi, coba yuk jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kecil lainnya. Biar teman kecil makin jago, yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasinya di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!